Assalamualaikum wr. wb kita lanjutkan kakak pada slide ini kita akan belajar tentang tekanan juga namun tekanan pada zat cair kita masuk pada tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis jadi tekanan zat cair itu disebut juga sebagai tekanan hidrostatis ada kejadian loka ini dialami oleh para penyelam jadi kalau penyelam kalau misalnya mereka menyelam di lautan kemudian masuk sehingga sangat dalam itu biasanya mereka akan terasa sakit kira-kira kenapa ya seperti itu padahal kalau kita berenang di kolam berenang menyelam di kolam berenang telinga kita tidak apa-apa kita akan mencari tahu jawabannya ada kaitannya dengan materi pada tekanan hidrostatis semakin dalam semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuh para penyelam sehingga akhirnya semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh para penyelam pertanyaannya tekanan hidrostatis itu apa? tekanan hidrostatis itu adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair jadi para penyelam jadi para penyelam tadi bisa kita kaitkan kenapa telinga mereka terasa sakit bila semakin dalam nah itu karena tekanan hidrostatisnya semakin besar karena semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya sehingga akhirnya semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya tekanan hidrostatis itu dikenal dengan simbol PH kita tahu P itu adalah tekanan kemudian H ini hidrostatis ada yang menuliskan P saja ada yang menuliskan PH nah tekanan hidrostatis itu bisa dituliskan dengan rumus Rho dikali G dikali H dimana Rho adalah masa jenis zat satuannya kilogram per meter kubik kemudian G ini adalah percepatan gravitasinya satuannya meter persekan pangkat 2 kemudian H ini adalah kedalamannya ya kedalamannya atau ketinggiannya satuannya adalah meter jadi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tekanan hidrostatis itu semakin besar masa jenis air sangat mempengaruhi kemudian percepatan gravitasi dan kedalaman ya kedalaman sangat mempengaruhi PH sama dengan Rho kali G kali H kemudian kakak perhatikan gambar berikutnya bila ada sebuah tempat ya wadah diisi dengan air kemudian wadah tersebut dilubangi ada tiga lubang lalu lubang tersebut ditutup lalu akan dibuka dengan serentak pertanyaannya kira-kira lubang manakah yang akan memancar paling kuat apakah lubang A B atau C nah mengapa demikian mengapakah kira-kira ya jawabannya adalah yang lubang C ya benar jadi kenapa karena semakin ke bawah ya semakin ke bawah tekanan hidrostatis itu semakin besar sehingga akhirnya lubang C itu memancar paling jauh airnya oke kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang penerapan tekanan hidrostatis harapannya sudah paham ya tentang konsep tekanan hidrostatis sekali tekanan sekali lagi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair nah kalau kita perhatikan ya bendungan-bendungan yang dibangun oleh para arsitek gitu ya ketika merencang bendungan itu kita perhatikan bagian bawah dari bendungan itu selalu lebih lebar selalu lebih lebar kenapa kira-kira apakah ada yang bisa mengkaitkan dengan tekanan hidrostatis ya tadi ya kita tahu bahwa semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya akan semakin kuat semakin besar nah bendungan air juga di bagian bawahnya dibuat lebih lebar agar tidak mudah meroboh bendungan itu karena tadi ya semakin ke bawah maka tekanannya akan semakin kuat makanya kenapa bentuk bendungan air selalu lebih lebar bagian bawah yaitu untuk menahan tekanan bagian bawah bila tidak buat seperti itu maka bendungannya bisa meroboh berikutnya ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis juga ya kita ada belajar tentang bejana berhubungan bejana berhubungan itu adalah sebuah bejana yang tertiri dari sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan nah pada bejana berhubungan ini berlaku hukum bahwa permukaan zat cair yang sejenis itu akan selalu mendatar dan sama tinggi sekali lagi permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi kita lihat gambar di sebelah ini ini bejana berhubungan ya yang memiliki lubang lebih dari satu namun ketika kita isi air dari salah satu bejana ini maka air ini akan tersebar merata dan akhirnya akan memiliki tinggi yang sama rata meskipun bejana tersebut kita miringkan kita lihat maka akan memiliki tinggi yang sama oke yang berikutnya tadi ya bejana berhubungan itu syaratnya akan sama tinggi bila memiliki jenis zat cair yang sejenis ya nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau zat cairnya tidak sejenis nah kita lihat disini yaitu ada minyak tanah dan ada air ya kalau kita tahu minyak tanah itu tidak bisa bercampur dengan air ya dia akan selalu berada di atas dari air kayak gitu nah kalau kita masukkan air kemudian kita masukkan minyak tanah maka akan terlihat seperti pada gambar disebut meskipun memiliki jenis air yang berbeda gitu ya tetapi prinsipnya bahwa tekanan pada dua zat cair tersebut memiliki tekanan yang sama gitu sehingga kita kenal tekanan pada minyak itu akan sama dengan tekanan pada air nah kalau kita matematika kan kita rumuskan P1 sama dengan P2 nah tekanan kan rumusnya Rho kali G kali H maka Rho 1 dikali gravitasi dikali dengan tinggi dari air minyak gitu ya kemudian sama dengan di sebelahnya yaitu Rho 2 kali G kali H2 nah dengan G yang sama maka kita bisa coret sehingga kita bisa dapatkan rumus Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2 nah ini kita bisa mengukur gitu ya masa jenis airnya ya berdasarkan prinsip berjanda berhubungan dengan kita ketahui tinggi dari masing-masing cairan tersebut yang berikutnya terkait dengan tekanan hidrostatis juga itu ada yang kita kenal dengan namanya hukum pascal nah bila dalam suatu wadah gitu ya wadah tertutup kemudian kita berikan tekanan gitu ya maka zat cair tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar nah contohnya kayak parfum gitu ya dalam parfum parfum ini berada dalam botol itu ada tertutup kemudian ketika kita tekan ya memberikan tekanan maka zat cairnya itu akan keluar melalui lubang-lubang yang memang sudah dibuat seperti itu sehingga ini kita perhatikan ketika ditekan zat cair yang keluar itu akan sama kemudian sama besar ya dan teruskan ke segala arah contoh lainnya misalnya kalau dulu pernah menggunakan baygong semprot ya yang suka semprot semprotan nyamuk seperti itu nah kalau kita berikan tekanan berupa dorongan maka akan cairan tersebut akan keluar ya dari bagian wadah itu yang sudah dilubangi nah sekarang kita belajar tentang hukum prinsip kerja dari hukum pascal ya jadi kita perhatikan hukum pascal ini contohnya pada ini ya dongkrak hidrolik gitu ya itu menerapkan hukum pascal tadi bila dalam wadah tertutup kita berikan tekanan maka cairan tersebut akan menyebar ke segala arah kayak gitu ya akan terdorong ke sisi yang lainnya nah kalau diperhatikan pada dongkrak hidrolik ya pada kalau kita mau yang pencucian mobil itu ada dua wadah itu kita perhatikan ya wadah ada wadah ya kemudian wadah itu diisi dengan dua cairan ya diberisi cairan gitu ya kemudian ada dua piston piston yang satu tempat untuk mengisi diberikan tekanan gitu ya kemudian di dalamnya ada airnya nah ketika piston yang satu yang lebih kecil di F1 itu kita berikan tekanan berupa F1 maka akan mendorong cairan ke arah piston yang satunya lagi seperti itu sehingga akhirnya akan memberikan gaya berupa F2 dan akhirnya lama-kelamaan dongkrak hidrolik atau piston yang satu ini bisa naik ke atas sehingga menyebabkan mobil itu terangkat nah pada harapan hukum pascal dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa perhatikan ya ada seperti di gambar tadi drongkrak hidrolik gitu ya kemudian kalau kita lihat di pencucian mobil itu untuk mengangkat mobil itu juga menggunakan prinsip hukum pascal yang berikutnya lagi terkait dengan tekanan pada zat cair itu ada tekanan dengan hukum archimedes jadi setiap benda yang berada dalam zat cair itu akan mengalami gaya ke atas ya jadi setiap benda yang kalau dimasukkan dalam air itu akan mengalami gaya ke atas nah apa disebut dengan gaya apung nah itulah yang kita kenal dengan hukum archimedes nah ini pak archimedes bisa menemukan hukum ini karena ada kejadian unik bisa kalian searching ya gimana dia mencari tahu kemurnian emas ya nanti searching di internet insyaallah banyak ceritanya nah gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda dalam air nah berikutnya tentang hukum archimedes ya sekali lagi bahwa setiap benda yang kita masukkan ke dalam air pasti akan mengalami gaya ke atas nah dan setiap benda yang kita masukkan pada zat cair baik di suatu wadah maupun mungkin di lautan gitu ya itu kakak pasti akan mengalami salah satu dari tiga hal ini apakah benda yang akan melayang terapung atau gelam nah ini kaitannya dengan hukum archimedes nah sedangkan kalian nanti cari tahu di tugas awal usada beri coba jelaskan kenapa sampai sebuah benda itu bisa tenggelam terapung maupun melayang penerapan hukum archimedes ini banyak digunakan ya pada beberapa benda nah kalau kita lihat kapal laut kenapa mereka tidak bisa tenggelam gitu ya kemudian kapal selam yang tadinya dia bisa di atas kemudian bisa menyalam di bawah atau juga misalnya balon udara nah ini kaitannya dengan hukum archimedes silahkan kalian cari tahu bagaimana prinsip penerapan hukum archimedes pada benda-benda tersebut ya dibaca buku cetaknya insyaallah akan ditemukan penjelasannya demikian untuk penerapan tekanan pada hidrostatis bersiap-siap laksanakan tugas awalnya ya selamat menikmati